Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah mencapai rekor di seluruh dunia tidak ada acara sepanjang acara kita tapi tetap juga enggak cukup waktunya itu saking dasarnya wilayah kita ini jadi kalau di luar negeri kan tadi saya bilang coba gimana Anda bisa naiyahan kayak gini selain dikit di tanah air Indonesia di Malaysia nggak bisa diharap nggak bisa enggak mungkin jam segini ada bunyi musik sekeras ini tetangga-tetangga pasti akan lapar polisi semua disini longgar jadi kalau disana-sana ketat di sini longgar jadi maling gampang ngelanggar gampang berkhianat juga luas tempatnya terlihat tapi jangan lupa berbuat baik juga longgar banyak peluang berbuat baik dan kita milih yang kedua berbuat baik sepanjang-panjangnya sedalam-dalamnya sejauh-jauhnya sampai empat angkatan kita ambil semua kalau setinggi-tingginya berarti angkatan udara kalau seluas-luasnya berarti angkatan darat kalau sedalam-dalamnya berarti agak antar laut kalau kepolisian sebanyak-banyaknya lagi ke rumah gue ya sekarang saya lagi terima kasih setelah hati-telikok segera kita akan ketemu lagi Insyaallah dalam waktu yang Allah akan menyegerakan sekarang gini Mas Dimas daripada mereka ini membayang terbayang-bayang macam-macam mengenai politik selama kita memang sudah nggak bicara politik sebenarnya karena politik sudah menjadi bagian logis dari apa yang sudah kita bicarakan jadi mereka otomatis memproyeksi logika-logika di sini mereka langsung secara substansial memahami apa yang sudah terjadi tapi Mas Dimas ini mengerti Ainul yakin ilmul yakin hakul yakin uhunul yakin sampai yadul yakin Mas Dimas Monggo sebelumnya Anda yang menentukan yang mana diungkapkan yang mana Anda usah yang mana setengah diungkapkan dan seterusnya Dimas Monggo karena Dimas ini ini aktivis gerakan kaum muda Indonesia yang sekarang sedang benar-benar menyentuh seluruh kelompok-kelompok pemuda di seluruh Indonesia saya ketemu dia karena urusan bentrok petambak 5500 orang di Lampung yang menghasilkan ada yang mati ada yang masuk penjara dan seterusnya kemudian macet perusahaan udang itu selama satu setengah tahun Alhamdulillah Dimas ke Jogja dengan temen-temennya terus saya Mas Totok ke kancing ke sana dalam beberapa tahap itu bisa kita damaikan dan sekarang sudah produksi 70% sudah hidup lagi dan sudah sebentar lagi menjadi pro menjadi eksporter udang terbesar seluruh dunia waktu posisi saya disitu betul-betul hanya menjadi orangtua dan saya menyesal itu seharusnya saya menjadi konsultan yang waktunya dihargai 1 jam 400 juta minggis kadu murah yes gimana akhirnya minggis Bapak Iwes seduluran kalau kekacan Dimas terserah Anda menuntut Anda untuk mau untuk mengambil keputusan Anda mau berada di sisi jala atau di pusat jala kalau kita berada kan hidup itu jala kalau Anda di sisi jala itu Anda bergerak itu yang bergerak ya sisinya itu tapi kalau ada di pusat jala Anda bergerak dengan frekuensi yang sama itu seluruh seluruh jala akan bergerak ini ini metafor sangat simplifikatif ya tapi untuk simulasi anda lakukan sendiri-sendiri maksud saya gini jadi di Maia di Katipiro di tempat saya dan seterusnya itu dari dulu kan sebenarnya didatangi oleh berbagai macam sisi jala orang yang sekarang paling berperan untuk menentukan kabinet berikut ini adalah orang yang datang ke Katipiro sebelum grup pres upamanya jadi Katipiro tidak bisa Anda tuduh dia berada di sisi ini apa di sini karena dia di pusat jala nah dia di pusat itu bukan berarti dia pemimpinnya tetapi karena nilai yang dipilih oleh Maia itu adalah nilai-nilai yang mendasar dan fokus dari urusan substansial manusia maka dia mau tidak mau dia akan berada di pusat jala jadi dan ini tidak hanya politik nasional ini macam-macam tadi saya ada tamu nunggu dari siang dari daerah Jawa Tengah agak gunung-gunung sana yang yang melaporkan kepada saya bahwa ada dawah dari kiageng ini kiageng ini kanjeng ini kanjeng ini bahwa ini harus dikasih tukang ke kecangun karena merapi akan meletus akhir september nah yang harus handle saya lah modernnya itu hahaha jadi bagaimana cara saya mengatasi ini teman-teman sekalian ini kita bergiruan-bergiruan bermacam-macam yang intinya sebenarnya ini menambai menambai contoh bahwa anda tidak pernah bisa bener-bener menjadi bukan diri anda anda boleh secara budaya anda melakukan urbanisasi secara filosofi anda mengalami konversi dan seterusnya tapi anda tetap tidak bisa menjadi orang yang selain yang Allah tentukan kan gitu jadi orang suri nama Jawa yang guru ke sana menjadi buruk tebu abad 17-18 itu meskipun tidak pernah pulang ke Pulau Jawa mereka tetap orang Jawa dan mereka justru sangat menghargai apa namanya nilai-nilai Jawa itu satu meskipun masih terjadi distorsi-distorsi kultural gitu ya bahasanya juga juga tidak semelibis orang Jawa asli nomor dua keistimewaan ini tolong bagi temen-temennya bukan Jawa Jangan dipikir ini Jawa-jandris ya keistimewaan orang Nusantara ini aduh salam Jawa Jawa-jandris Indonesia 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 saya ingin kita nambahin masa begini jadi keistimewaan bangsa anda itu sebenarnya bukan bangsa tapi persatuan bukan bangsa-bangsa anda ini semuanya United Nation of of katolik setiwa itu jadi Madura itu memenuhi syarat untuk jadi sebuah bangsa bukan hanya suku juga yang lain-lain Sunda Betawi Bugis Sasa Dayak semua itu bangsa sehingga kalau kita menjadikan itu suku sebenarnya kita rugi luar biasa rugi sejarah rugi nilai tapi oke nggak usah kita berpanjang untuk kali ini yang ingin saya katakan sama anda adalah keistimewaan bangsa-bangsa kita itu tidak sekolah pun mereka punya mindset filosofi hidup yang jelas dan itu baku jadi misalnya saya pernah cerita di Maia kalau nggak salah ada teman dari Bosnia yang kerja di Padang Tanjang lebih tinggi dia cuma kerja jadi penjaga perpustakaan dan saya tanya kenapa dia bilang duh saya di sini ini merasa hidup bener karena setiap orang yang saya temui itu membawakan ke saya nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa saya temukan di Bosnia jadi kalau orang mau orang Padang orang Minang orang Palembang orang Jawa orang Sunda itu dasar-dasar ilmu hidup itu punya jadi asal jadi ilmu sangkamparan dulu ada Tuhan besok-besok kita ke Tuhan lagi namanya akhirat bahwa kalau orang berbuat jahat nanti akan walak dan seterusnya ada mundur wang pakarti becek betiti Allah ketoro Gusti Allah rasari itu menjadi ilmu standarnya bangsa kita meskipun di suku eh di bangsa yang non-Jawa mungkin bahasanya berbeda tapi kita semua punya sementara kalau anda ke Eropa apa di Bosnia Serbia Bulgaria Armenian Rumania itu harus orang terpelajar tingkat tinggi yang memiliki mindset nilai kehidupan kalau disini tukang becah itu aja omong-omong filsafat yang pohon tenang nah itu yang membuat kita bisa survive terus dalam keadaan sehancur apapun negara kita jadi saya rakyat Indonesia tidak terlalu gitu loh sekalian nanti yang dilakukan oleh Mas Edot tadi kan Mas Edot ngomong lagunya lucu-lucu itu sebenarnya ada yang contohnya makan bayu ngomong contoh nih itu sebenarnya bisa itu jadi anda nanti kalau pulang iseng-iseng nganggur anda browsing karsimex 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 itu kalau grup campuran negro-jawa tapi membawakan lagu-lagu jawa memang ke jogetnya jauh negru tapi suaranya suara Afrika juga jauh Gekanjung pernah pentas sama orang-orang negro yang disuruh nama yang sangat mencinta budaya jawa yang berpakaian persis perang Jawa dan berdekat nanti kalau mati dia sudah sediakan kain kafannya itu jari jauh dan kemana-mana Gekanjung pergi dia selalu ikut-ikut nyanyi bagi orang negro anda tahu orang negro dasar suaranya tapi janjoknya cowok jadi kalau Jawa anda tinggalkan Sunda anda tinggalkan Madura anda tinggalkan itu sebodoh-bodohnya bangsa karena Indonesia itu enggak ada Indonesia itu kan cuman gaduh-gaduh gaduh-gaduhnya dipisah kubisik telekik ini lontongnya koseleke piring diwi kacangnya kubis dan seterusnya Indonesia gaduh-gaduh ini gaduh-gaduh itu tidak ada Indonesia tidak ada yang ada itu Madura Jawa Sunda Bugis Mandar Minang dan seterusnya Indonesia itu cuman nama kesepakatan barang untuk manajemen bareng-bareng gitu tapi Indonesia sebuah kebudayaan tidak ada wong buktinya gaduh-gaduh begitu kok bisa-bisa unsurnya gaduh-gaduh nih lah lotek bareng ke ilang makanya namanya lotek bukan high-tech jari-jari nepat almarhum sepok arwanto yang meniru oke ngomongin kasar-kasar kue Jowo aku Jowo kue apik aku apik kue Rene kue turuneng om aku buku orang macam-macam tak paten harus ngomongin urtas kocos-kocos menuduh dan ternyata orang bangsa kita ini mau gak pernah ke Pulau Jawa enggak pernah ke Kalimantan enggak pernah ke yang disebut Indonesia ini tetap ketorong kayak mungkin caranya enggak we jaket caranya dulu uang mesuan dilirik itu mau sudah di Korea 15 tahun Vietnam simpangan ngelirik 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 di dalam roti di dalam roti itu isinya buah benang-benang kecil itu terus benang-benang sekian puluh meter suko kisah roti yang cukup best terus benangnya diulur ke jendela penjara-penjara diulur segera terus bocah-bocah singin Jowo siap tambang tampar-tampar gede terus benangnya ngelirik 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 ini yang ini memperkuat Jowo di Gowo bukan sentris memang loh masa-masa ayam menjadi ayam yang terus disebut ayam sentris gitu ya ya enggak masalah kan selalu saya bilang kalau dalam Islam yang eno eno terus sejenjur jadi mak iya mak iya rano mak iya itu cuma kumpulan kita bersama-sama untuk dijenengi wae supaya kita bareng-bareng murni berpikir murni menenangkan hati murni mengurusi siapa-apa tetap orang nyolongan kora royo a gelem antri panang ledok campur lagi nganerang 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 di sini tidak ada cender buktinya tidak inget ke bawah ini lagi atau perempuan kejobo singpan nganerang lagi 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 nganerang jadi saran saya kayaknya imam itu judulnya disuruh nama ya oke mas bambang siap teman-teman sekalian eh di luar katakanlah dua bulan tiga bulan sekali ada monolog itu kita ingin jika di piro di rumah nama ia itu ada pendalaman materi agak lebih spesifik kita sebut saja selama ini sebekatnya forum gendong itu ceret forum gendong sehingga anda ikut menggali ikut mengeksplorasi jadi misalnya kita disini bicara sesuatu yang harus kita perdalam benar-benar itu kita lakukan secara khusus sebulan sekali di Gatibiro yang mau datang ngonggol dan nanti tidak akan ada pengumuman karena setiap bulan kita nyicil karena semua itu kita inventarisasi semua sudah ada tafsirnya lho Mas gundur pacul sudah ada tafsirnya gimana-mana belum ada lho kita tak yang naswirin lho ya eh daya teko wis ande-andee lumut wis semut-semutireng wis semua sudah kita tafsirkan lho ilir-ilir wis kebien dan itu tafsirnya sangat serius ternyata tafsirnya menyangkut sesuatu yang sangat besar yang merupakan kunci kesalahan bangsa-bangsa kita sekarang ini gitu jadi moga-moga ini tenang suksu nek kue wis orang-moga wis karbustyalahwis di wawan mendwur mokswa gitu kalau anak putuhmu tenang us kok warisi apa namanya nilai-nilai yang bukan warisi ya sudah kamu titipi nilai-nilai yang lebih fix daripada yang mereka pelajari di sekolah karena sekolahan kita bukanlah milik kita dan bukan berasal usul dari peradaban kita saya tidak nyalain sekolah tetap sekolah ini tujuannya nyenang ke ibumu kalau bapak gitu loh itu itu lebih cepet loh skripsi ini Mas Nek niatku golek ilmu orang dati tadi Nek niatku nyenang ke ibu bapak cepet dati ini ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu untuk supaya anda punya simulasi sendiri-sendiri ya dalam situasi dimana polaritas politik itu sebenarnya sangat relatif dan banyak pintu butulan tadi ya sehingga saya tanya apa bener CKW dulu EJ jika itu wakilnya CKW dan seterusnya itu berarti kan bisa terjadi probabilitas yang sama di semua level dan segmen di wilayah elit politik jadi upamannya ini di capres-cawapres 2 itu dulu ada krisnanya sekarang si krisna itu terdesak didurnakan saya mau krisnanya kamu nggak bisa terus terang nggak apa-apa soalnya hahaha di krisna kan nah ini juga bisa bisa berani lagi jadi antara krisna sama durna ini sudah sudah relatif dan nanti jangan kaget kalau ternyata kita panglima perang kurawa yaitu karena dipatikarno itu sekarang sibuk rundingan sama adjuno kowe singkwes gemuter kuih di perang berarti ya perang gitu ya padahal pihundingan saya mau merupui aku aja kaget karena kita sedang menjalani hipokrisi masa dari level moral agama politik etik semuanya kita sedang menjalani itu kamu sekalian jadi itu didukung oleh sistem yang juga tidak matang misalnya gini kabinet yang bener adalah kabinet profesional orang yang ngerti pertanian dan punya pengabdian dia kursi pertanian kalau itu yang terjadi berarti presiden harus mengambil orang-orang yang mungkin tidak ada hubungannya sama perjuangan dia menjadi presiden bener ya jadi nggak mungkin dilaksanakan nah sekarang lo kalau gitu bagi-bagi kursi dong diantara yang partai-partai yang dukung itu juga enggak bisa 100% disalahkan jelas Hai lah BDIP kisahnya mati ya neorangu BDIP rada dikwini biasa ini BDIP rantuk lagi yang kupilasnya bisa jadi memang kita sedang menjalani satu syariat politik yang memang akan mencelakakan kita bersama-sama kan gitu bener bisa ya boleh saya tidak soal siapa bener siapa salah siapa hebat siapa enggak siapa mulia sepainya saya enggak persoalkan itu saya tidak punya masalah apa-apa saya tidak punya kebencian saya tidak punya sentiment saya tidak punya nafsu saya tidak punya nafsu tapi saya ingin mengingatkan agak panjang sedikit di masa dulu ketika Pak Harto turun itu kan gagal reformasi semua yang bareng-bareng mengurus reformasi melihat konsep awalnya konsep Caknon sama saya suharto jatuh berarti seluruh kabinetnya bubar MPR bubar DPR bubar kita bikin komite reformasi kita angkat jadi MPRS MPR sementara dan langsung berdugas mengangkat kepala negara sementara kepala negara sementara di instruksikan membuat pemilu secepatnya tapi yang terjadikan bukan reformasi di luar kalau suharto aja kita jatuhkan kalau habib malah naik lepas bapak-bapak habib orangnya baik dan presiden yang 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 jujur lupi itu gini sapi ini ditangkep pedati rapopo dan gitu kan mestinya reformasi itu ya reformasi Hai reform dan konsep kita gitu jadi tanggal 19 itu resepsi eh akad nikah saya Pak Harto Caknur bawa Pak Harto turun gini-gini gini-gini dengan sumpah ini ini dan saya yang bikin konsepnya Pak Harto mengandatangani dengan ikhlas karena dan mengangkat saya sebagai ustadz ya oke Pak Harto bener-bener dia kalau dia berguruh dia bener-bener berguruh karena dia dia tipe priaya Jawa yang tidak 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 apa tidak hipogen jadi dia kalau saya suruh miripan-miripan saya suruh tidak pergi tidak pergi saya suruh dirumah aja nggak usah ke ujid di rumah Hai taat bener-bener taat sami nawatok nah itu bahwa di akhir-akhir hayatnya dan boleh dong orang itu gunanya tuh gunanya Tuhan itu gunanya khusnul khotimah itu karena ada berhitungan manusia itu suk dulu jelek dulu terus diberi peluang untuk khusnul khotimah gunanya cahaya itu adalah karena ada fenomena kegelapan Nah kalau anda kalau dipolitikasi enggak begitu anda deket sama gelap tuh sepanjang hidup Anda harus gelap tidak boleh ada kemungkinan bahwa manusia itu bertobat patah bertobat makanya dia tenang-tenang aja dia enggak lari ke luar nanti dia enggak ngapain tangkep-tangkep penadilah di lono dan dia sudah menulis perjanjian untuk mau diadili dan mengembalikan hartanya kepada negara kepada rakyat gitu ya Nah karena itu tidak ditaati ya udah akhirnya bukan informasi makanya saya bikin gerakan selawak keliling gitu ya terus kemudian sudah mulai berdatangan orang melihat SBY cak bismillah ya cak ya ini dari Konghucu teman-teman Kristen HMG semua sepakat kayak saya toh iqicak presiden tepak itu SBY cak bismillah kalau aku kalau jentuhi mantap nih berserpul lelaki seharap loh soalnya aku raih ngomong aku ngomong orang-ngomong jelaki agar 10 tahun mumpadir hahaha begitu kalau ngomong kualitas kedua-duanya tidak mau menuhi sana sistem kita salah apakah kita memerlukan kehancuran lebih besar untuk memungkinkan kebantikan ataukah ada lapisan-lapisan dimana kita bisa ngedel satrio kita bisa membangun negeri baru terserah mau bentuknya negara parlementer atau presidencil terserah saya pokoknya kita punya niat untuk berikutnya nanti kita sudah punya orang-orang yang memiliki pemahaman idealisme cinta kerakyatan dan pengalaman untuk oleh mati berbuat baik kepada rakyat seperti anak maknya ini kan bukan hanya pinter berbuat baik menikmati itu perbuatan baik-baik berbuat baik rakyat gua ngopo jadi harus ditemukan nikmatnya penderitaan pun temukan nikmatnya terlalu tinggal pacar itu pasang terus gambarnya dicompet lagi sisul arturut pasang ini itu jadi penderitaan dinikmati penderitaan dinikmati inget ya jadi ada kenekmatannya yang luar biasa jadi tidak bisa bangsa Indonesia hancur negaranya hancur dengan mudah dan sudah hancur tapi rakyat Indonesia tidak bisa hancur sekarang anda sangka-sangka aja dulu yang penting anda jadi satria dulu dilengkapin dikempelkir jadi video apa jenis ura kedas apa kalau nih pandi pandi tapi gue jendiru latihan yang pandi latihan ngilang naso Bali Alhamdulillah ini teman-teman ini kita bukan mempersoalkan Indonesia bukan mempersoalkan politik elit kita kita sedang belajar membangun masa depan kita apa adanya melihat kekurangan dan kelebihan emang aja orang yang jelek enggak ada yang jelek diantara elit politik itu tapi mereka tidak punya kekuatan kepada dirinya sendiri sehingga mereka tidak berani melakukan apa yang sebenarnya mereka yakini jadi orang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri mereka bukan orang jahat mereka orang yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri dan itulah yang kita bangun di makyai gitu kita berdaulat kalau abang selimolas wani nerja ngarep napa hahaha belok kiri lebih belok kiri jalan terus udah ngeraku kok terus udah ngekene orang ngekene melayar polisinya ngerusul apa polisi sing saran itu negara nih penggalanya orang memunuhi salah itu aturannya aturannya apa darahnya orang normal itu aturannya normal sehingga saya pernah nangkap polisi bener Jakarta saya sama Masuki teman kita matinya Masuki ditangkep karena keliru jalan perbaikan-perbaikan macam-macam ditangkep terus direbut kuncinya sama B apa jenis ini SDRK tak rebut menek tak rebut menek mas berangkat tunggu saya di sana di kantor anda ikut saya aturan itu normal perangkatnya harus normal lo ono on jinkan kok jalannya yang tegak lebih musikin di hukum hukum kan begitu harus ada kelengkapan yang utuh gitu loh mas tidak hampir tidak memenuhi syarat semuanya tapi aturannya mau dijalankan secara utuh tidak bisa dan itu tidak ada yang ngerti petugas hukum begitu itu orang ngerti bedanya saya woi ya Dimas supaya teman-teman ini punya saham ukuran orang ngerti bedanya hukum konstitusi keadilan nurani itu ada empat tingkat kalau hukum Dimas itu orang nyopet sama orang korupsi hukumannya beda bener kan ngosok nyopet pensil tasar hukumani pordol koruptor yang nggak mungkin hukum mengenal itu kalau konstitusi tidak konstitusi itu taunya benar atau salah maka dia dasar hukum dia semacam usulul fikir kalau dalam istri contohnya orang sholat ini imami ini kan mungkin cerwot mencerai batal lah mas seluruh yang sholat ikut batal karena imamnya ngajis ya oke di sebelah besoknya terus ganti imam anyar sehingga imam anyar ini orang nanti mencerah kini ngintut gila jika? nah kalau Mahkamah Konstitusi pertimbangannya adalah salah atau benar yang kosong Prabowo berapa daerah, yang suara tidak sah berapa daerah, yang Jokowi kosong berapa daerah, tidak peduli satu saja tidak sah batal, itu konstitusi kalau tidak begitu, namanya diganti saja, jangan makam konstitusi gitu loh, jenis kalau namanya makam konstitusi itu begitu itu, apalagi bukan keadilan kalau keadilan itu kreatif belum ada dasarnya, dia berani mengambil keputusan seorang hakim datang ke pengadilan, tidak membawa pasal hukum, membawa rasa keadilan, kesadaran keadilan kalau pasal yang tersedia di buku tidak mencukupi, karena kasusnya fenomenal, dia boleh bikin virus prudensi baru itu namanya keadilan tapi di Indonesia tidak ngerti bedanya itu tidak ngerti bedanya VK sama syariat sama nggak ngerti bedanya untuk karambune harusnya untuk sopuk tapi tidak apa-apa, orang kita belum mengerti semua jadi kesimpulannya karena tidak ngerti semua masuk surga begitu malik masuk sana ini saya rungan di sini warna jarangnya rusak disini kamu tak begini tapi ngetesnya bila dia ngetesnya bila dia ngetesnya maka dihukum lo ketentang lo pepersi jenoknya nge-nge-nge lho 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 nah bila dia kandai kalau ya relawan salah lah menubi mebus warga kak ya enak teman Indonesia tapi ini problem kita bersama terakhir sekali uji mas cuma selamanya teman-teman sudah mulai sinis sama Indonesia terus diganti nusantara tapi jangan lupa kemarin kenduri cinta nusantara tidak diterima teman-teman Sunda tidak terima kata nusantara karena itu mau coba ya wah akhirnya karena berdukbat ini dua orang yang satu Mojo Paitan yang satu Pasundan Siliwangi saya bilang saya kira solusinya jelas anda duduk jajet tuker menuker pin BB sekarang anda jadi sahabat anda yang bertugas menentukan nama negara kita apa masa mau bertengah terus anda sekarang bersahabat itu jalan luar maknya gitu loh soalnya kalau nusantara tidak setuju merah putih juga tidak setuju oh merah putih itu Mojo Paitan ayo biaya lana dituruti Medura emang Medura punya negara sendiri kacah mata orang Medura kacah mata orang Medura orang Medura supaya supaya kan Pak Lapa bukan Lapa-Lapa mas 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 itu kaosnya warnanya apa mas misalnya biur menurut ibu yang apa mungkin lu mau berwajar di presiden kamu berwajar sampai tabi itu apa harus tumpang lo berbubu he ini perempuan masih biru kecil masuk neraka orang nadhura jebril bersabda eh nggak ada orang nadhura masuk neraka lu gimana mau macem-macem mau hajar rasuatu jadi maklario eh kamu tahu nggak orang nadhura itu bedain hijau sama biru aja nggak bisa apalagi masalah-masalah yang lebih tinggi masuk surga masuk surga dimastimasi ya cukup berapa ya kita sekarang berpindah ke lainnya Pak Muzamel nanti puncaknya ya untuk mempertanggungjawabkan berbeda antara hijau dan biru ini kasus serius lho gue iya coba aku yang nang toko gue nyebuti corong nadhura kan keren yang lho gue karo tuh gaset toko put nganceng biru coba keseng biru satu nomor dari leto bersama Masudat saya mohon maju satu ilustrasi mengenai menjadi diri sendiri setelah leto dan kaya kanceng tembari kaya kanceng dibantuin leto pentas dengan aransemen-aransemen ditambah sarong yang nanti ada ada pementasan monolog oleh Mas Bambang sosiawan yang berjudul cahaya dan sampah di rumah maknya kaya katibiro 287 sambil beliau pada main sambil beliau bersiapkan contohnya sisi satu satu fragment kecil Mas Bagus bisa mencintakan dikit aja sebelum Mas Edut itu drama berapa lama dan seterusnya sop nanti kita akan rutin Mas akan rutin setelah Mas Bambang nanti kan Mas Ratno dengan satu dua pemain yang lain kita kecil-kecilan kita kecil-kecilan mas sebab singgede dingku segini ntani ntani ano mtani tikungan iblis kalau yang di Jakarta ini siapa pelakunya Malaikat po terjauh po yain bris di wii po kombinasi ya kombinasi ya Malaikat po terjauh po terjauh po terjauh po terjauh po terjauh